hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Manto channel Oke kali ini kita kedatangan customer lagi temen-temen ini mengeluhkan AC nya tidak dingin ini kalau temen-temen pernah lihat video saya sebelumnya ini mesin pernah saya turunkan Nika tanam ini pengaruh nah kita sekalian kita bikin konten apa aja sih penyebab mobil tua AC nya tidak dingin kita akan cek satu persatu yang pertama kita cek cek secara visual dulu temen-temen apakah ada oli-oli yang rembas di selang-selang napple ini di kompresornya kita akan cek satu persatu secara visual dulu ini nanti kita akan cek eh kondensor nya nah ini kondensor nya depan temen-temennya ada fan nya kita cek satu persatu temen-temen efeknya biar hasilnya nanti maksimal namanya mobil tua ada aja yang rusakannya teman-teman Oke coba kita tes hidupkan dulu nanti baru kita ketahui langkah pertama kita itu cek visual nya tadi udah temen-temennya visual ada kebocoran atau tidak di kondensor kompresor di f-wap kalau f-wap harus bongkar nanti dengan kompresor kita bongkar nanti secara sekarang kita hidupkan dulu kita dengarkan dulu suara kompresor gimana cuma kita cek oke kita hidupkan AC nya nah udah hidup pastinya temen-temen ya ya sudah hidup ini kita cek satu persatu oke ini agak ngoro teman-teman ya bunyinya agak kasar dikit kompresor nya sama ini motor pennya tidak hidup temen-temen di dalam ini motor pennya tidak hidup tidak hidup sama sekali nanti kita cek juga oke itu aja temen-temen nanti kita bongkar saksikan judul video ini terus jangan deskripsi Oke temen-temen ini langkah kedua kita cek tekanannya temen-temen tekanan rayon kurang temen-temen ya nah ini tekanan yang tinggi di angka 100 lebih temen-temen ya dan tekanan rendahnya di angka lima lima ini teman-temannya ini 20 kali ya ini lima oke jadi ini ada kebocoran temen-temen nanti kita cek satu persatu gimana tempat bocornya dan itu tadi temen-temen ya masalahnya kebocoran rayon kurang sama ada bunyi kayak kasar di kompresor nanti kita cek sekalian oke sama fan nya mati nanti sekalian kita bersihkan epap oke saksikan terus video ini oke ini proses selanjutnya temen-temen sudah kita bongkar semua epap sudah kita bongkar ini epapnya kotor temen-temen ya ini kompresor udah kita bongkar dan bocor di sil kompresornya temen-temen nah ini bocor di sil kompresornya ini nanti kita ganti sil kompresornya maklum mobil tua pasti ada kebocorannya dan ini fan nya sudah saya cek hidup ya temen-temen ya motor pen nya ini dop dan nanti kita akan flashing ini kita akan flashing kondensornya kondensor kita akan flashing kita pasang semua kita berisi evaporator dan kita akan belikan sil kompresornya terus habis itu kita pasang si preon dan kita lihat hasil akhirnya seperti apa Oke teman-teman saksikan kita ganti terus video ini Oke sil kompresor udah kita ganti ini kita pasang yang baru misalnya udah yang baru temen-temennya ini bekasnya ini nah ini saya teman-teman lihat bekasnya nah ini nanti kita akan pasang lagi magnetic latnya dan silsil di sambungan selang-selang ini akan kita ganti semua kompresor kita kita pasang e-pop kita pasang kondensor juga kita udah flashing nanti kita dekat cari jalur botor pen nya baru kita hidupkan dan lihat hasil airnya seperti apa Oke saksikan terus video ini teman-teman Hai Oke ini kelanjutan video yang kemarin teman-temannya ini kompresor udah kepat kita pasang ini sekarang kita lagi tes pakai alat detektor saksilnya adakah kebocoran atau tidak preon udah saya isi pennya udah nyala teman-temannya nantinya habis ini saya nyalakan kalau ini sudah aman sudah kita cek juga sama air sabun ini evap udah saya pasang juga sembari saya cek kebocorannya ada kebocoran atau tidak oke tinggal finishing aja disitu kita tes Oke saksikan terus Oke ini hasil akhir dari pengerjaan kita ini tekanannya ya teman-temannya pencala kompresor Oke dan tekanan rendah udah dingin teman-temannya udah dingin Hai dalam udah dingin Hai Oke sayangnya kita nggak ada alat untuk tes kedinginan teman-temannya karena saya sudah pindah bengkel dari bengkel yang sebelumnya kalau bengkel sebelumnya alatnya lengkap kalau ini ya apa kepadanya tapi ini dingin teman-teman bisa dilihat dari sini dia ngembun gitu nah itu ngembun gitu teman-teman di selang expansinya itu mendatakan dia kalau dia ngembun berarti dia dingin itu teman-teman nah itu ngembun dia teman-temannya bisa diperhatikan Oke sekian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai